Untuk ajaran selanjutnya adalah Masjidat acara materi Untuk sesi pertama ini akan ada dua pembicaraan Yang pertama Materi adalah kebijakan penyelenggaraan kesehatan haji yang akan disampaikan oleh Dr. Dr. Haji Eka Yusuf Singka MNC Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemudian kesehatan publik Indonesia Kemudian materi kedua adalah Antisipasi penyakit-penyakit pada musim panas di Arab Saudi yang disampaikan oleh Dr. Haji Firdaul Yusuf Singka MNC Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Setelah pemberian duangannya ini baru akan kita buka pandemi kursi Selanjutnya Kita mulai untuk Pembicara pertama Bapak Dr. Dr. Haji Eka Yusuf Singka MNC Secara singkat akan saya sampaikan Kurikulum tersebut Nama Dr. Dr. Haji Eka Yusuf Singka MNC Tanggal akhir 24 Mei 1950 Terima kasih Ini akan buat saya yang salah Bapak saya yang salah Bapak saya yang salah Kepala Pusat Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Diwayat Jabatan Kepala Pusat Kesehatan Haji Yang kedua Kepala Pindam Banyak sekali Kepala Pusat Kesehatan Haji Kita mulai aja ya Nanti Pak Siapa? Pak 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 Sudah dikirim kemarin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pertama-tama Mari kita bersyukur Akhirat Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Bersama Pusat Dan juga berdua TKHI Terpilih Kabupaten Kapuras Kawan-kawan semua Malah malutan TKHI dan TBIH Juga dari Binas Kesehatan Yang diambil disini Panitia utamanya Dan juga para hadirin yang saya dengar ada Petugas-petugas kesehatan Petugas-petugas kesehatan Petugas-petugas kesehatan Kemudian juga Ada beberapa jemaah hati Yang hadirin disini Ya saya dari Kementerian Kesehatan Kepala Pusat Kesehatan Haji Alhamdulillah bisa bertemu Di laporan kejadian Pada hadirin disini Alhamdulillah Salah satu tujuannya adalah Selain dengan seminar Bagaimana Men-sosialisasikan Tentang istirahat Dan juga kebijakan-kebijakan lainnya Tentang kesehatan kaji ini Mungkin saya penting Ketemu dengan kawan-kawan Sangat penting Oleh sebab itu Saya harap kemayakan Kepada Acara ini Jadi sebenarnya Ada dua hal Bapak Ibu Bicara tentang kebijakan Itu adalah persyukin ya Bukan Gini Gini Tentang kawan saya di belakang Ada dua hal Kalau bicara kebijakan Kita berbicara kebijakan Tentang jambah haji Jambah haji Jambah haji ini Sebelah kanan saya Kanan-kanan saya Atau kita berbicara tentang Petugasnya Tentang diri saya Petugas Kalau dalam kebijakannya Sepertinya berbeda Dua-duanya Kalau kebijakan tentang Jambah haji Ini bagaimana menciptakan Jambah haji Yang istihtahat Yang dalam bahasa Arab itu Istihtahat Bahasa Arab Pastinya mampu Ya Mampu Nah ini Permenkesnya Nomor 15 tahun 2016 Tahun 2016 2016 Kalau ibu yang di depan Nafal 2018 Ada yang daftar jadi PKI PPIH Nafal ini Nafal ini Nggak usah lulus Percuma kan Oke Seperti itu Permenkes 2015 Tahun 2016 Kalau kita bicara tentang Jambah haji Itu perlu juga Istihtahat Tetapi Kalau berbicara tentang Petugas Itu harus petugas yang Sarki Yang di belakang Sikap Anggar Amanah Responsi Ini Tepat Ini Ini Dengan Permenkes Pemantiga Tahun 2018 Jadi Dua Akhir Sekarang kita mau berbicara Dimana Saya bicara Tentang di bawah Dulu aja Kenapa penting Istihtu Sawa ini Permenkes Ini lahir Karena Tuntutan Dari Badan Pemeriksa Keuangan Tuntutan DPR Semua Semua Pengawas Haji Komite Pengawas Haji Indonesia Jakarta 2012 2012 Itu Mulai 2012 Yang Isinya Adalah Bahwa Negara Harus Ngatur Tentang Isi Kesehatan Ya Itu Dokumennya Saya Dipus Kesan 2010 Sampai 2011 Pak Wap 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 Edakan Wap Wap Wat Hari Wap Wap wider View Mohon maaf, ada yang ngomong begini, gimana sih kesehatan, itu teman-teman kemudian anggawa yang menurut Gimana sih kesehatanku yang kayak gini berat-git Itu tahun 2010 waktu itu, saya 2011 masih sebagai kepala pindahan di pusat saji, 2012 saya dipindahkan ke tempat lain Ke tempat lain pindahan, teman-teman kesehatan 2016 saya datang lagi, dipindahkan lagi ke situ Saya dipindahkan, saya beristirahat, terus waktu dilantik, saya berpikir ini tantangan yang terberapa adalah Bagaimana membuka pengetahuan lantai negara Indonesia paham tentang ibadah haji itu Karena banyak kepentingan di dalam dunia Banyak kepentingan, kepentingan bisnis ya belas Kalau ada satu kan pihak, atau satu kan pihak ada 200 orang, atau 100 orang Satu orang bayar 3 juta setelah, 1.600 juta, 700 juta income Jadi, permintaan bisnis istitua ini bukan buatan sayang atau mestri untuk menahan orang, bukan Tapi, kita berdiskusi sama air buji pada sekolah bayar Indonesia Kemudian, tehat rintima di Banjarmasin Menyatakan It's okay, boleh Ulin Amri bisa mematasi Kan, bagi perlindungan jamaah Nah, pembicaraan ini bukan persoalan yang mudah, kalau misalnya dengan pembicaraan jamaah Macem-macem pemikiran negatifnya, mungkin baik kau mau gini, mau itu, nggak ada Ya, saya ingin supaya warga negara Indonesia bisa berapa kesana Bisa menjalankan ibadahnya sebagai seharian Islam Menjalankan hukum dan wajib hatinya dengan benar Balik ke panah air, ketemu anak istri Ketemu anak, suami, dan sebagainya Itu yang diatur Kalau seandainya ulama-ulama semua menolak pembicaraan Sudah nggak ada pembicaraan itu Sudah nggak ada Kalau memang ada perbedaan persepsi silahkan saja Dengan dokter dokter sendiri pun katakanlah ada Contoh misalnya Saya dalam perbicaraan persatuan teknologi Indonesia Tentang orang-orang yang gagal ginjal Orang yang gagal ginjal itu serba salah sebenarnya Kalau panas dia Kan kita panas harus banyak minur Harus banyak minur Di sana panas Nggak main-main 2013, 2017, 2018 ini 2013 musim panas Kita harus banyak minur Satu sisi Jadi kontra Bagian menderita gagal ginjal Tidak boleh terlalu agak timur Nanti bisa kena penyakit lain Tujuan itu Kemudian ada lagi yang bilang begini Mereka kasihan Dia sudah menunggu lama Dia sudah menunggu lama Saya bilang lagi kasihan lagi Kalau mereka itu sudah bayar menunggu lama Bayaran 37 juta bahkan lebih Sampai di sana nggak kapan-apain Nggak bisa melihat masjidil haram Sakit Ini kepentingan di situ Bukan hanya ginjalannya Ada tiga hal Ada juga yang demensia berat Demensia berat itu yang lupa Lupa Pulang ke sasaan Dua orang tidak ketemu sampai sekarang Tahun 2017 Ya Kalau kita warga negara Kalau kita Mungkin gedeba Kalau orang Jepang Orang Amerika Satu nyawa Dia meminggal Dan negara-negara Buru Sibu-hibur Kita ratusan orang Biar tahu Kemudian dengan kudanya Atau kita bilang Wajah Maha Haji Mau meninggal di sana Padahal pahala-pahala Haji Itu banyak juga Untuk yang cuci darah Bagaimana Sama yang bakal jantung Jalan ke sana sudah tidak bisa Tawang Tawang itu Berapa kali Tujuh kali Belum sahih Belum menerontak Itu semua kita ukur Oleh sebab itu Lahirkan Permenteri 15-16 Justru bukan jamah-jamahan Yang sebenarnya keberatan Para pelaku bisnis sebenarnya Utama itu Awalnya itu Tapi saya selalu menunggu Perbohongan kepada Allah Semoga apa yang menjadi Biar kita pemerintah Selalu diberikan Jalan yang urus Selama pemerintah Tidak punya Tendekisi apa-apa Tidak ada bisnis di situ Tidak ada tujuan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dan itu dimulai Dari saya Sebagai kepala pusat Tidak ada Itu usaha Tidak ada Saya tahun 2016 Jadi kepala Bidang Di sana Saya ketemu di Mesin-Sesit Nabi Saya pakaian seragang Tentu dengan seorang bapak dari Keputai Biar saya Bapak mengenangkan diri Jadi saya selalu gitu, kalau ketemu sama jamah saya tanya, apa kabar Pak Ibu sehat, kalau dia tanya Bapak siapa, saya bilang saya dari kemungkinan kesehatan, saya berasih, nah kebetulan dari KPB bilang ini ke saya, Pak Dokter, saya mengomong, ya ini adalah asal, ini kisah saya di Mestim Nabi, dikontok di Maginan, selesai gitu, beliau bicara ke saya, Pak Dokter, kenapa istri saya yang gagal mindang, tidak boleh berasa, beliau bicara ke saya, ngomong, Pak, sebelum saya jawab, kalau menurut Bapak, kalau istri Bapak nantau sekarang, bagaimana, itu di Masjid Nabi, kalau saya bohong, luar biasa dosanya, berkali-kali, di wajinah di Masjid Nabi, saya berbicara dengan beliau, terus dia bilang, oh iya Pak, saya gak bisa bayangkan bagaimana saya bisa menuntun istri saya, sholat aja udah beda, dia pakai peridangnya, tidak beda, untuk ganti cairan saja, saya susah, istri saya sholatnya di belakang, saya di luar biasa, mau ganti kuesenya dia, saya gak boleh langsung, waktu itu beliau nangis, saya bilang, berdoa aja terus, setiap hari, dia berdoa-doa dan berdoa-doa, supaya bisa diberikan kekuatan, dia ceritakan, waktu itu 2016 lagi, seluruh-seluruhnya, karena permentasi 2017 juga masih, saya dipanggil obus, mau dilaporin, ya, karena amanah yang mendapatkan itu, bahwa, bahwa komentas itu istiqahat, tidak ada diskriminasi sebenarnya, aturan, pernah ada yang bilang begini, bahwa, kan istiqahat itu bermenter sebaru, tidak, istiqahat itu sudah ada sejak di zaman, zaman Al-Quran turun, hanya sekarang ini kan banyak pendidikan-pendidikan terhadap keluarga kita, ya, zaman hari ini tidak tepas, gitu, hari ini kan ada salak, ada hukum, ada wajib, ya, ada tiga hal, tapi yang dibahas di mana nasib-kan nasib itu, mohon maaf kalau ada orang-orang yang, pengusaha manasib di sini, itu hanya rukun, dan wajib aja, jadi saya wakum sama kementerian agama, saya titip lah, zaman hajinya, saya titip semuanya, ya enggak, kan ada sarap tuh, sarap wajib haji itu ada lima, yang pertama Islam, kalau bukan Islam, gak ada kewajiban untuk berada ke sana, kedua, dia harus berakal, jadi ya, bukan maaf, yang kehilangan akal, yang jalan, sampai bukan lana, bukan baju, ya, ada kewajiban, terus yang ketiga adalah, dia dewasa, jadi enggak ada anak kecil baik, ayo kita hajikan, anak-anak tidak ada, dan belum ada kewajiban, keempat dia merdeka, bukan budak yang susah dan sebagainya, yang kelima istiqahat, istiqahat itu kemampuan, kemampuan dalam alwik, uang, dan kemampuan dalam bidang kesehatan, nah, persoalannya sekarang, ini, belum bisa disosialisansikan dengan baik, saya minta tolong, akal hari bisa bergerak di sini, bisa membatu, nanti saya ceritakan bagaimana tarik-menarik kepentingan yang ada, nah, istiqahat, artinya mampu, capability dalam bahasa Inggris, capacity, tapi kalau pakai bahasa Inggris, enggak laku, pemain ke sini enggak seksi, enggak rapes, bukan orang terpadang dan melihat, tapi begitu orang terpadang, orang terpadang memahami, oh, itu yang dimaksud, oke ya, nah, sekarang kita balik-balik ke istiqahat tadi, lima tadi, pertanyaannya, mereka berarti Haji itu eksklusif, dia, Haji itu orang kaya, dia, saya enggak bisa bayangkan kalau saran Haji itu mutlak, enggak ada sarannya, Haji itu kaya, seperti ibadah lain, saya yakin kalau itu terjadi, orang banyak yang merampok, mencuri, merampok, pokok, emas, dan sebagainya, dapat lebih 40 juta, mereka dipajak sama Hakim, kenapa kamu menculik, itu untuk ibadah Haji Pak, ini kewajiban yang harus saya jelaskan, maka Allah muhaibad, tidak ada yang bisa menampak saya, Hukum, silahkan hukum, saya mau pelaikan dengan dia Allah Maha Besar Bagi yang tidak mempunyai syarat itu tidak ada kewajiban Tidak ada kewajiban Oleh sebab itu yang tidak mempunyai syarat, yang tidak punya buang Ya udah jangan paksain diri Dalam artian, dalam paksain diri gantinya cuma 20 ribu sebulan Dia bisa dapat Sementara bayangan 40 juta Akhirnya dia macam-macam berkorupsi Dia mencuri, kan? Tidak ada lah Ya inilah di sini yang harus kita termati bersama Bagi Dhamma Haji Yang akan ada pembatasan-pembatasan Ada persoalan pembatasan Harusnya bisa mengendalikan dirinya Saya sampai diplesekin, Pak Paikon itu anti sunnah Bapak Cik, kalau sunnah Bagi, saya kalau orang-orang yang memang Ada juga sih yang tidak suka sama saya sebagai kecil Dan itu alhamdulillah hilang Dan itu alhamdulillah hilang Insya Allah Kenapa? Karena saya bilang begini Bagi yang punya penyakit Yang ada amatan-ambatan Harus bisa mengendalikan dirinya Jangan memaksakan terus Kegiapan-kegian Sehingga sebelum parapa sudah sakit Sudah meninggal Ada yang sakit sampai sekarang ini Pak Bapak Ibu Sampai sekarang masih ada tinggal yang dirawat Ini sudah mau musim haji lagi Belum yang kumroh Ada banyak yang di sana Masih banyak ya yang kumroh nih Ditinggal aja dengan prekonnya Sakit, ditinggal Kita nyari duit Iya, nyari duit Nanti lihat Kamu tak menjawab sedikit Sama jaman itu Jaman kita kan kewajatan Orang-orang yang biasa Artinya ya Belum pernah berpergian Sama setiap keluarga Atau apa Harus kita proteksi dia Harus kita sayangi dia Harus kita bina dia Kalau ada kebatasan-batasan Ada sakit sekarang Itu tolong Keduk-keduk bisa membantu Dikasih Dikasih Resep-resep yang penting Oh kalau dia Ada gagal ginjal Ada gagal jantung Ada kelainan kejiwaan Itu dibantu Di pelabang pembinaan Ini gunanya AKHI Antara oleh itu Pak Selain itu AKHI harus berpart politik Kalau menurut saya Harus bisa meminta Kota pemerintah pusat Pemerintah daerah Itu komitmen terhadap Jadi kita harus dinyatakan Saya ke Turki Ke Tunggu Ke Malaysia Itu semuanya Pro Dengan jawabannya Luar biasa Petugas lebih banyak Petugas kesehatannya Sementara petugas-petugas administratifnya Tapi lebih-lebih Ya sudah kita jalankan Kita maksimalkan Kita harus maksimalkan Terima kasih Memang kemahat Dinyat latir dan pelayanan-pelayanan Ini juga penting Dan berarti tidak penting Nah itulah Sehingga petugas kesehatan Juga terbatas Makanya jangan sakit Patikan sebelah kiri Sikap andal Pemerintah responsif Kita kerja out-out Kita kerja out-out Untuk datang di jamaah Tingkat cepat turun Kelapangan Sudah saya semua bilang Tidak ada lagi bayaran Terjuali Yang paling tinggi Dalam banyak bayaran Dari Allah SWT Tidak ada lagi bayaran Seperti itu Saya tidak pernah melarang Di 2016 ini Berhubungan 2016, 2017, 2018 Selanjutnya Bertugas panggol berhaji Itu apa-apaan Bertugas panggol berhaji Bagaimana sih terbatasnya Pergi ke sahabat Ya sekalian beribadah Tapi jangan dibalik Mau jadi haji Kalau mau jadi haji Bayang-bayang Tapi kalau saya Menciptakan petugas-petugas Saya larang Berhaji Kemudian bisa terberhaji Berarti kan Pasukan saya Pasukan-pasukan munafik Saya akan menang Bagi tentara-tentara munafik itu Oleh sebab itu Petugas juga akan berhaji Saya tidak larang Tapi tugasmu Adalah ibadahmu Kamu harus benar-benar Melayani dengan baik Jumlah hatinya Kita tuh terbatas Bapak-Ibu Cuma tiga orang Dari 400 orang 450 orang Kalau di Pemimpin ibadah Kalau di Kapuas ini ada Dua pilihan Misalnya dua Berarti ada tiga Pemimpin ibadah Bagaimana di situ Kan sudah enak Pemimpin ibadah yang Kementerian Agama Satru Dua sudah jalan di Kapuanya Tugas kesehatan Tidak seperti Ya Jadi harus punya jiwa yang besar Jadi harus punya jiwa yang besar Saya berdoa akan berdoa semoga Para Tahu Allah Yang dikapas ini semua diberikan kesehatan Bisa jalan Bisa jalan Walaupun ada beberapa yang misalnya Mengalami penyakit yang cukup Serius Bisa tidak Berantap Antara berantap atau tidak Kita berkhus-khus-khus-khus-khus Beristighfar terus kepada Allah Bersalat Kepada kami Pada jemaah yang adil disini Saya linta seperti itu Terus berdoa semuanya kesehatannya Menjadi baik Tahun lalu Saya Eh Tahun 2016 Saya itu ketemu dengan Seorang Konkurs Kambingian Waktu itu saya datang Di Mugnaman Kambingian Nasional 450 Kesertanya Satu orang berdiri Berdiri Sambil laju-laju tangan Dia bilang Baikah Saya punya jemaah haji Cuci darah Dan pulang hidup Tapi ada yang Tidak apa-apa Meninggal Di sana Begitu Pertanyaannya bagus Terus saya bilang Pak Bapak waktu itu Ketemu saya gak Bila-bila Alhamdulillah Baikah saya ketemu Baikah di Mekah Mereka bantuin Semuanya Yang berusin ini Itu sambil Kejajuan Cuci darah Di rumah sakit Belum tentu bisa keluar Belum tentu bisa masuk juga Untuk situasinya sudah terblok Di situ Bunda Gamping Beberapa kali Ini saya cerita di 2016 Yang pesanita juga Akhirnya Mengalami kesulitan Saya bilang Ya sudah Kita Alhamdulillah Alhamdulillah Di 2016 Saya sampaikan kepada Bapak itu Pak Isti faah Kita ada hubungan Langsung dengan Bapak itu Isti faah Berhungan langsung dengan Usaha Atau Isti faah Jadi kalau ada orang yang Gumbu Betul Sehat Berangkat di sana Terus meninggal Dia bisa meninggal Karena Gap stroke Karena Gayanya dia merasa Sehat Tidak pernah pakai Payung Terus dia main-main Diontak Kena beskop Ninggal Jadi jangan pernah Dia yang dihubungkan Antara Orang yang Berangkat Memerisah Isti faah Dengan perdampingan Misalnya Gawat betul Berangkat Kemudian dia Meneritah wadu Ikuti Petunjuk dokter Yang macam Macam Yang Dibadah 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 Itu Gitu Gitu Tapi ada yang Tidak berarti Apa-apa Dusama Macam-macam Makan Tidak mau Sakit Juga Dia Tidak beropat Tidak bisa Meninggal Jadi Tidak ada Hubungan Antara Sepertus Isti faah Dengan Kemanjian Tidak ada Hubungan Langsung Tidak Tidak Dibadah Dibadah Tidak Orang Dibadah Pusir Seperti Itu Ya Slep Terus 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 Di Saudi Itu Kita-kita yang akan berantai Kesehatan Dama Lagi itu Banyak hal yang membakai dia sakit atau sehat Yang pertama pasti komitmen pemerintah Komitmen pemerintah Komitmen pemerintah Komitmen Kero gak dengan orang sehat Kero gak Kalau Kalau Kero Dengan jamaah Maka jamaah itu udah menurut diukur Bagi kita mau beli sarat Ulang-ulang tahun Ya sudah Jalangan Tidak sama Karena 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 Enggara yang lebih banyak Itu tujuan pemerintah itu Tidak 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 Aging 4 Sebenar Gero Tidak Tidak Sama Tidak Tidak Kero kemudian elektrokus enggak pernah paham kasihan kalo seandainya sakit-sakit itu berangkat ke sana tidak berayal, tidak ada masalah loh harga kurang lah itu udah bahaya kan Saya pernah bilang, baiklah jangan berdalegi orang kasihan lah orang ini udah menunggu 10 tahun Maka tella ini embarkasi nih embarkasi kan ditahan Saya bilang, yang gali itu siapa? Saya bilang, saya atau kamu? Saya itu sayang sama jamaah itu sampai akhir hayat sampai disini. Bukan sampai disini, Pak. Ini kan panggilan, Pak. Supaya kepentingan kualiti kelihatan jamaah itu bagus, ya sudah berat-at-at saja. Ya kan kita kan, tapi sampai disana dia sakit, dia menderita betul, istrinya ikut-ikut anda beribadah. Nanti lihat saja, perhatikan semua. Suami juga begitu. Kita kan mau ke sana, mau jadi ibadah. Ini yang terjadi Pak. Nah yang pula lagi disini, jelawat di KKI sampai ke akhir kerja. Itu, anu saya, jawabnya loh saya. Sehingga para majuris belakang Indonesia, Oke Pak Eka, saya datang, dia sudah keluarkan tatwa, istimahnya sudah ada. Silahkan bisa di website. Saya datang, gak ada urusan saya, saya gak ngerti tentang baca kitab kuning yang gudur gak? Saya cuma sampaikan Pak Kiyai, ini agak begini tolong Bapak. Sudah saya ditanya, kayak ujian dokter saja saya ditanya. Sampai 11 malam tiap hari, tiga kali bertumpungan. 12 malam di tanya. Ya, itu contoh. Jadi, Bekali yang paling penting adalah bertakwa. Bertakwa lah seluruhnya. Dan bahan juga harus seperti itu. Berikian terus, ya. Mudah-mudahan. Tahun 2017, 2018 kemarin, ada gagal pinjal yang belum cuci darah. Belum cuci darah. Jadi yang masih sama dokter, ini gagal pinjal, belum cuci darah. Masih bisa nih dengan gagal pinjal. Terus dia bayar. Belum cuci darah. Begitu cuci darah, sehingga lama kemudian. Tidak lama kemudian. Dua minggu, tiga minggu, dia uji darah. Pertanyaannya, ini dibangalin. Saya bilang, tidak. Sudah, berasal pinjal. Karena casenya itu adalah pada saat, sebelum pembayaran tadi. Ya. 2018, saya mengurus hafal yukuk. Saya datang, saya melihat satu orang. Saya bilang, laki-laki diam aja terus. Enggak ada di data. Di saat kukur namanya di sampah yukuk. Saya nantiin, saya lihat. Bapak siapa ini? Kemudian yang lainnya cuek. Saya lihat. Bapak siapa ini? Oh, ini. Sakit. Cuci darah. Jadi, saya ikut pak. Ikut ke sahabat yukuk. Saya ikutin cerita-cerita. Jadi, bilang mudah-mudahan saja. Kuat saya bilang mudah-mudahan. Kalau pilihan saja. Bisa kuat. Itu. Jadi, kebijaksannya seperti itu. Ya. Yang memiliki kewenangan adalah pemerintah dalam hal ini. Dinas kesehatan. Dokter pemeriksa kesehatan. Bukan Profesor ATCT. One up. Ahli ini, ahli itu. Masuk di dalam. Dinas kesehatan. Dia mau ngomong apa juga. Kita anggap sebagai rujukan rekomendasi saja. Paham gak? Saya udah kerjasama dengan Ketua IDI. Ketua umum IDI. Karena banyak orang. Banyak dokter-dokter ahli yang lain pun. Dia belum pelanjari petugas di sana. Udah. Dia bilang yaudah. Ketua umum IDI bisa. Asal pakai ini. Semua juga bisa berangkat. Bapak Ibu. Orang Koma juga bisa berangkat. Asal mendarat di samping Mas Dibir Haro. Salat pribadi. Aspark di musir. Semuanya. Semua asyarakat itu. Bisa. Di situ. Di situ. Pada saat. Pada saat. Pada saat. Pada saat. Pada saat. Sampingnya itu benar. Junca angobat. Semua pakai sistem. Sterilisasi semua. Dokternya 4 perawatan 4 perawatan. Boleh aja. Ini masalah lagi. Mumpungan dari faktor itu yang kita inginkan. Jadi. Jangan-jangan dari sini. Dajakan ilmihan dari sekarang. Kontrol terus kesehatannya. Baik itu yang punya penyakit hidam, penyakit jantung, penyakit kecemasan Penyakit apapun, kontrol lah dengan Kita intiar dulu, yang salah kan kalau bisikillah komponen kan disana Kalau sampai sana kesembuh, enggak, enggak ada riwayatnya itu, enggak ada pahala ya Jadi gitu bapak itu Yang membentuk penyakit itu adalah dokter pemeriksa Kabupaten Kota Jadi bukan AKHI juga Misalnya ketua AKHI tidak masuk di dalam struktur itu, dia mengatakan juga tidak masuk Nah, mungkin dokter pemeriksa dan bagaimana itu berhubungan dengan SISKO SISKO Harker Nah, ini SISKO Harker yang mengimpun, ibu ya, nanti diimput langsung Langsung ke bak, langsung ke ispat semangat hal zaman dan ke bak Seperti itu Mudah-mudahan di sini Jemaah Haji, yang Haji, sayang semua, kita doakan, amin Amin Bisa berhubungan semua Amin Bisa berhubungan semua Tidur berdua istrinya, terus tiba-tiba Berlima laki-laki semua pula Tidur berhubungan semua 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 Ini di sana perang, saya kasih tau Nama maklian pada juga saya, kalau namanya mula, perang ada bahasanya Di sana tuh ngantung orang Jamahan itu susah-susah gampang diaturnya Kalau belum sakit ya loh, wah udah terus masanya ya Udah sakit banget ya Ya, sekali lagi saya minta tolong bagi yang bagus Sudah punya kriteri yang bagus, selamat Masuk ke saya, saya terima Mohon maaf ya, saya kasih tau Tapi TKHI harus kuat, harus goyang Contoh dong, kayak petugas Kementerian Agama Gak ada tuh, petugas Kementerian Agama dulu Pernah tegar, orang Kementerian Agama dulu, gak ada Yang dulu gimana TKHI Nyari umat yang gak ada nah, saya kali cengkel Oh, petugas Kementerian Agama dulu Macam-macam komentanya Dicari merek yang gak ada Itulah TKHI TKHI kisah Saya gak mau matanya, sekarang ini saya datangin terus ke Mera-Mera Saya akan ketemu dan saya datangin terus Karena nilai setitik, rusak susu sebulan-macam Karena omongan TKHI yang ngacung itu tadi Gak gak bisa diperkenalkan Cikra Kementerian Kesehatan bisa rusak Gak bisa diperkenalkan Gak bisa diperkenalkan Gak bisa diperkenalkan Gak hanya ambil Infus TKHI infus Gak ada lagi tuh, ajaran Gak boleh diinfus, itu ilmu dari mana Kuntur Dima Bina, dikejar-kejar ilmu dari mana Dikejar-kejar gak Dima Bina? Gak ada gak sih Ini kan aneh Dima Jai semua Ini ilmu kesihatan yang ini kan kan aneh Aneh Dima Jai, karena baru sekali jadi petugas Udah di rokok Membuat postulat-postulat Coba bayangkan Saya berpembelah kimpus Diminat, itu dipayungin sama askat Jadi gimana banyak Gimana mau ada yang Bisa hidup jamaah aja kalau cuma Dibiamin aja Lebih baik saya berkrut pemilih ibadah Daripada teka hati Ketokter, keralah, lakukan Dipendokan kimpus Saya sudah bilang kimpus Di kakahan Saya keliling, gembur, dan tidak mau Ada perak-perak yang ngaco Dokter ngaco, saya cekur langsung Ini persoalannya bukan Arisan Ini kan diadapnya Arisan Jangan dokter ini udah, D Ini, itu dia tahu benar Gitu tuh Saya baca sekali, dapet Kedipan, ini Arisan Jadi aku saya tahu Ada beberapa yang ditipan-kedipan Saya belum sesuai dengan Kaedahnya Dokumen yang lengkap, semua lengkap Baru saya kasih tahu dia Kita kerja, gembur bola Kita harus punya Inovatif Saat itu inovatif atau inisiatif Di belakangnya Inovatif 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 Ini enggak, tujuhnya geluh Saya paling gak suka geluh Paling saya gak senang Ada TKH ini, bebihan geluh Tidak ada rotang Agar pun jadi Banyak geluh Obat gak ada, obat habis Obat habis Tidak ada di goreng kamu semua Sama para Pelaku-pelaku Yang Yang hati itu ada politik Di dalamnya Ini tujuannya Pengen gelih-gelihkan Kesehatan 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 Kesehatan